Seorang bocah berusia 10 tahun hilang diterkam buaya saat berenang bersama sejumlah temannya di Sungai Arut, Kejamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat akhir pekan lalu. Keganasan buaya yang diperkirakan jenis muara tersebut terekam kamera dan disaksikan banyak warga. Menurut keterangan warga sebelum peristiwa tragis itu, korban bersama sejumlah temannya mandi berenang di lanting tepian Sungai Arut. Tidak mereka sadari, seekor buaya berukuran besar mendekat. Predator ganas tersebut dengan cepat menerkam korban dan membawanya ke tengah sungai. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Waringin Barat, Syahruni menjelaskan. Dari alat pelacak milik Basarnas, diketahui buaya yang memangsa korban masih berada di sekitar lokasi kejadian, bersembunyi di dasar air. Tapi awalnya memang berenang ya. Dari hasil deteksi memang, deteksi punya alat Basarnas, dia bisa membawa sampai kedalaman 8 meter. Jadi dia seputar sini saja. Dari tadi itu seputar sini, dideteksi, dibawa 8 meter ke bawah. Terus apa yang mau dilakukan, Pak, untuk segera menemukan, kita upayakan dengan berbagai cara, supaya ini bisa segera teratasi. Setelah beberapa jam pencarian, petugas gabungan bersama warga akhirnya berhasil menangkap buaya tersebut. Hanya saja jasad korban tidak ditemukan. Warga akhirnya berinisiatif membelah perut buaya untuk mencari jasadnya, namun tidak ditemukan. Untuk pencarian korban di Sungai Arut, terus dilakukan. Dari Pangkalan Bun, Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan.